Bagaimana? Gak salah pilihan aku? Paten gak? Paten gak wakil? Terlalu muda gak? Gue tertua gak? Capres diperintah oleh Cawapres untuk duduk. Cipun! Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Tidak! 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 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka hari ini Rabu 25 Oktober 2023 telah mendeklarasikan diri. Secara resmi telah mendaftarkan ke KPU sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI untuk maju di Pilpres 2024. Dari Kartanegara, Prabowo dan Gibran bertolak ke Stadion Indonesia Arena di kawasan Bung Karno GBK Senayan, Jakarta Pusat. Untuk bertemu dan menyapa kader serta relawan yang telah menunggu sebelum keberangkatannya ke KPU. Kebiar, kebiar hari. Jika sekali lagi temukan semuanya. Selanjutnya kami bersilakan kepada Mas Gibran untuk bisa memberikan speech-nya. Mas Gibran. Silakan Mas Gibran. untuk menyampaikan speech-nya kepada kita semua. Capres diperintah oleh Cawapres untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati. Yang saya hormati. Ketua Umum Gerindra. Calon Presiden. Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Sriia. Sriiaen. 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 Yang saya hormati. Para Ketua Umum Partai. Ketua Umum Partai GULKAR. Ketua Umum Partai PAN. Ketua Umum Partai Demokrat Ketua Umum Partai Gelora Ketua Umum Partai PBB Ketua Umum Partai Prima Ketua Umum Partai Garuda Yang paling saya sayangi Ketua Umum Partai PSI Yang saya hormati Abah Habib Dutfi Matur nuwan sangat Teman-teman relawan Para-para senior Tokoh-tokoh agama Yang saya hormati Luar biasa sekali Kita semua meyakini Program-program yang sudah berjalan Sudah membawa Indonesia Ke pintu gerbang kemajuan Tugas kita sekarang Melanjutkan Dan menyempurnakan Hal-hal yang terkait Anak-anak muda Generasi milenial Generasi Z Dan jangan lupa Para santri Para santri Pasti kita dukung penuh Kita butuh generasi muda yang handal Generasi muda yang tangguh Generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan Sekali lagi Generasi milenial Generasi Z Dan jangan lupa Santri Untuk itu Mbak Prabowo Saya ingin membocorkan Beberapa program Unggulan Dana Abadi Pesantren Dana abadi Pesantren ini Adalah mandat Dari undang-undang nomor 18 Tahun 2019 Sekarang Sudah ada yang namanya Kur Sudah ada yang namanya Kredit Mekar Sudah ada Wakaf Mikro Ada kredit Ultra Mikro Nanti akan kami tambahkan lagi Kredit Startup Milenial Ini untuk Bisnis-bisnis Paramilenial Yang berbasis Inovasi Dan teknologi Sekarang Sudah ada KIS Ada kartu Indonesia Pintar Ada PKH Nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia Ada satu lagi Ada satu lagi Ada satu lagi Tapi ini yang bawa Biar istri saya saja Soalnya ini berhubungan Dengan ibu dan anak Kartu anak sehat Untuk pencegahan Stunting Lalu tak lupa Hilirisasi Untuk komoditas Pertambangan Pertanian Tanian Dan perikanan Ini wajib Dan juga Ekonomi Ekonomi Hijau Dan energi Energi Hijau Untuk Keberlanjutan Bapak Dan ibu sekalian Saya yakin Keberlanjutan Adalah Modal kita Untuk Melompat Lebih jauh Menuju Inas Sekali lagi Terima kasih Bapak ibu semua Mohon doanya Semuanya lancar Dan semoga Perjalanan kita Kedepan Dapat dimudahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekarang ke Mas Gibran Rangka Bu Biraka Atas Biraqa Atas Pidatonya Untuk kita Semuanya Sekali lagi Boleh berikan Tepuk tangannya Bapak ibu Bapak ibu Tepuk tangan Untuk Mas Gibran Dan Dan Tadi saja Dengan tadi Sudah disabat Siap untuk Main jemput Kemenangan Indonesia Maju Dengan Sampai Pada pemilu 2024 Nanti Bagaimana Gak salah Pilihan aku Aku Paten Enggak Paten Enggak Wakil Terlalu muda Enggak Gue Terlalu tua Enggak Baik Baik Terima kasih Sudah-sudah Sekalian Saya tadi Minta maaf Salah satu Pendukung Kita Adalah Mu'alim Parti Aceh Dari Aceh Terima kasih Mu'alim Usai Prabowo Gibran secara resmi Telah mendaftarkan diri Ke KPU Diantar oleh Para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Bersama diiringi Pawai Nusantara Kemudian Pasangan Capres Dan Cawapres Prabowo Gibran Kembali menyapa Para kader Dan relawan Di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Atau KPU Banyak Banyak Saudara-saudara Kita Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video